Intro Shalom sudah sekalian, saya rindu menyampaikan renungan singkat yang pagi hari ini saya beri tema Hari Ulang Tahun 41, Apakah GKNF Masih Bermutuh? Tekstnya diambil dari Efesus Pasal 2, ayat 19-22, demikian firman Tuhan. Demikanlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi pahit Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam roh. Sudah sekalian, tema ini saya sampaikan dua kali, karena ini berhubungan dengan hut gereja kita yang nanti jatuh pada tanggal 23 bulan Oktober ini. Dan hut kita adalah yang ke-41. Sebenarnya GKNF itu dirintis sudah 48 tahun yang lalu. Pada waktu Pak Pendeta Yono Abadi merintis bersama istri, dan akhirnya benih yang ditaburkan itu memerlukan 7 tahun untuk dia bisa menjadi gereja. Gereja Kristen Nasarin, yang kemudian kita sebut GKNF. Sudah sekalian, pertanyaannya di hut yang ke-41 ini. Apakah GKNF makin bermutu? Teks yang kita baca tadi berbicara dua hal penting. Yang pertama adalah bahwa kita semua yang menjadi bagian dari gereja Tuhan, khususnya GKNF, adalah saudara-saudara yang tidak ada perbedaan. Artinya kita semua apapun latar belakang kita, kita adalah keluarga Allah yang dipersatukan, yang hidup dalam kesatuan, diwarnai kasih dan kebersamaan, kehangatan dan persaudaraan. Dan karena itu GKNF sesuai dengan namanya, menjadi gereja Kristen Nasarin, yang harus mencerminkan kasih persaudaraan, yang mewarnai interrelasi, hubungan di antara kita semua tanpa kecuali, tanpa memandang bulu, tanpa memandang satu sosial, tanpa memandang tinggi rendahnya pendidikan, dan perbedaan benar yang mungkin ada. Tapi kita adalah satu keluarga yang dibangun di atas dasar para rasul dan para rabi. Jadi saudara-saudara, kita adalah satu keluarga besar yang saling mengasih, saling membangun, saling menguatkan. Pertanyaannya apakah GKNF di usia 41 mencerminkan itu? Dalam pengamatan dan yang saya rasakan. Puji Tuhan, kita adalah keluarga besar yang solid. Yang kedua adalah bahwa GKNF itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Artinya bahwa GKNF itu haruslah menjadi orang-orang yang selalu rindu dan haus akan kemenangan Perman Tuhan. Karena Perman Tuhan, Sabda Tuhan itu adalah nutrisi yang membuat kita bertumbuh, yang memimpin kita untuk hidup di jalan yang benar. Karena itu Perman Tuhan dikatakan sebagai pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan kita dibangun di atas dasar itu. Sehingga Perman Tuhan itu menjadi pedoman, sekaligus menjadi nutrisi iman yang menuntun kita untuk hidup mengasih Tuhan dan memilihkan Tuhan. Saudara-saudara, dalam pertumbuhan iman, kita tidak sama seperti tubuh ragawi kita. Tubuh ragawi kita ini dari kecil menjadi besar, menjadi dewasa, sampai puncaknya kemudian kita menurun. Kondisi manusiawi merosak, mata kena katarak, kaki pengkak, lalu penglihatan kita samar-samar. Lalu kita akhirnya menurun kekuatannya, lalu tergeletak dan banyak bagian tubuh kita rusak. Tetapi iman tidak seperti itu. Iman itu dibangun, harus makin kuat, makin sihat, makin gairah. Itulah iman Kristen yang tercermin dalam kehidupan rohani kita, yang bergairah beribadah, yang bergairah untuk terlibat dalam berbagai pelayanan, merasa memiliki bagi gereja kita, sehingga kita hidup bersama-sama. Dan dengan demikian, Saudaraku, GKNF menjadi gereja yang bermutu. Permutu karena bersatu. Permutu karena bertumbuh imannya ke arah dia, yaitu Yesus, Tuhan kita. Semoga ini yang terjadi di usia GKNF ke-41. Mari kita berhubung. Terima kasih, Bapak Sertawi. Kami bersyukur bersama-sama karena kami menjadi bagian dari GKNF dan tidak ada satu pun di antara kami yang lebih berharga atau kurang berharga. Kami semua berharga di mata Tuhan. Kami adalah saudara yang diikat dengan kasih Kristus, yang bertumbuh dalam kebersamaan, dalam iman, dalam pelayanan. Tuhan tolonglah GKNF, supaya GKNF seperti tema kami, menjadi gereja yang makin bermutu. Tolong semua yang berkaitan dengan Akin Dahud, Tuhan memberkati nanti hari Minggu, tanggal 20, kami ada KKR. Tuhan menolong segala sesuatunya, termasuk pembicara, panitia, dan semua warga gereja. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.